Kereta MRT Jakarta fase 1 dengan rute sepanjang 16 km akan segera beroperasi secara komersial mulai Maret 2019. Sewakil Presiden Yusuf Kala menargetkan bahwa 10 tahun yang akan datang, Indonesia akan memiliki MRT dengan jalur hingga 200 km. Setelah proses pembangunan sejak 10 Oktober 2013, kereta MRT Jakarta akan segera beroperasi secara komersial mulai Maret 2019. Proyek ini menjadi tahap awal dari pembangunan moda transportasi masal di Indonesia sebagai upaya mengatasi kemacetan. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan bahwa Indonesia harus memiliki setidaknya 200 km MRT dalam 10 tahun yang akan datang. Ya karena semuanya sudah baik, tinggal kita memutuskan untuk harus lebih panjang lagi, Kita semua setuju untuk minimum 200 km dalam 10 tahun. Ini jangan lupa, ini baru 16 km. Kita butuh minimum 200 km. Baru semua warga Jakarta dapat terjamai sistem transportasinya. Karena Pak Gubernur sudah merencanakan bagaimana sinkronisasinya daripada lurus sistem ini, sinkronnya. Jalur MRT fase 1 antara Lebak Bulus hingga Bundaran HI sepanjang sekitar 16 km akan dapat ditempuh dalam waktu 30 menit. Harga tiket rencananya akan ditetapkan sebesar Rp8.500 per 10 km. Setelah fase 1 selesai, nantinya jaringan MRT Jakarta akan dilanjutkan dengan fase 2 yang akan menghubungkan Bundaran HI hingga Kampung Bandan. Ini diharapkan bisa mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum. Sehingga yang dikatakan Pak Wapres tadi, bahwa nyaman, aman, kemudian tepat waktu, dan terjangkau secara harga dan geografis. Dari mana saja bisa pergi ke mana saja menggunakan kendaraan umum, karena setiap kali dia berhenti, langsung tersambungkan dengan moda yang berikutnya. Jadi yang kita lakukan itu, dan targetnya di tahun 2030, kita bisa mengubah prosentase yang sekarang ada. Saat ini 75 persen menggunakan kendaraan pribadi, 25 persen kendaraan umum. Di 2030, kalau ini kita bisa integrasikan, maka akan berbalik. 75 persen menggunakan kendaraan umum, 25 persen menggunakan kendaraan pribadi. MRT Jakarta dibangun dengan pendanaan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi DKI Jakarta, dan didukung dana pinjaman pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency atau Jika. Pembiayaan dari Jika mencapai sebesar 125,23 miliar yen. Muhammad Reza Yulian Syah, Berita 1, Jakarta.